Hai teman-teman, ini sekarang mau nge-review lipstick dari Revlon yang matte balm Jadi dia punya 4 warna baru, Oktober kemarin itu baru keluar barengan sama 2 mascara baru Dan sekarang ini mau nge-review lipsticknya, let me know kalau kalian mau juga nge-review maskaranya Nanti insya Allah kalian bakal bikinin So, kemarin ini di-email sama Revlon Ini dikirimin ini, dimintain alamat untuk dikirimin ini Yang kemarin, di-email cek isinya itu, dia dapet 2 mascara Yang satu, Ultra Volume Mascara Dan yang satu lagi, Ultra All-in-One Mascara Let me know kalau kalian mau review maskara ini, nanti insya Allah kalian bikinin Terus, di-email dapet 4 lipstick Ada 4 warna Yang di-email pake sekarang, itu yang warna merah-merah gelap Itu warna Fiery atau Fiery I don't know how to spell Jadi warnanya Fiery, dia ada 4, dari yang warna nude, terus pink, terus merah gelap, sama warna kecoklatan Stay tune untuk swatchnya, nanti bakal kalian pake Jadi mau ngomongin teksturnya dulu Teksturnya, ini yang warnanya enchanting, ini yang paling nude Dia warnanya kayak gini, nude banget Kalau untuk teksturnya dia itu, dia kayak, sebenernya kayak lipstick biasa Tapi dia ujungnya tuh gini, lancip gitu, kayak Apa ya, kayak spidol, bukan spidol, crayon Kayak crayon gini Tuh Dan dia tuh teksturnya creamy Ini, which is, dia gak akan kering-kering banget Gak akan jadi transfer proof Gak akan jadi smudge proof But, at least, kalau di foto atau diliat sama orang, dia gak terlalu shiny Dia masih tetep finish Finish looknya itu matte Ini yang kedua nih Ini yang warnanya agak pink-pink Itu shade-nya Passionate Terus ini yang merah gelap Yang merah gelap itu namanya tadi Fiery Terus yang warna coklat ini, warnanya fierce Namanya fierce Nama shade-nya Dia warnanya coklat gini Jadi kayak, warna-warna fall gitu Karena dia baru keluarnya Oktober kemarin Walaupun dia gak transfer proof Dia gak smudge proof Tapi dia nyaman dipake Dan kalau abis makan, terus mau touch up tuh nyaman Dia gak, sisanya tuh gak bolong-bolong gitu Tinggal di swipe, pake tissue Terus di touch up lagi Dan gak, gak usah takut kalau misalnya touch up di mobil atau di jalan Jadi bisa cepet tinggal oles Kalau ini dia nyaman, tetep ngelembapin bibir Karena dia itu namanya matte balm Jadi dia semacam lip balm Tapi finish-nya itu matte Jadi aman untuk yang bibirnya kering-kering Cuma kalau untuk yang extremely kering gitu Atau extremely dry Kalian mungkin bisa pake lip balm dulu Terus baru pake ini Cuma pigmentasinya bakal jadi agak berkurang So, mendingan langsung pake ini aja Karena menurut dia ini gak bikin kering Dan nyaman dipake Dan harganya itu di counter reflon Sekitar Rp99.000 atau Rp100.000 Dia packagingnya kayak gini tuh Kayak gini Wow, karena ini cuma quick review Atau cuma mini review Kalian bisa melihat swatchesnya Karena lebih fokus ke swatchenya Stay tune sampai videonya selesai Karena semua swatchenya Dengan pake Dengan cobain Dan kasih liat ke kalian Siapa tau kalian butuh guide Untuk milih sebelum beli Warna yang kalian pengenin Dan yang menurut kalian cocok Sama kulit kalian FYI Dia ini di bibir tuh Rasanya Dan aromanya tuh kayak Min-min gitu Seger banget dan enak Oke deh Kita liat swatchenya ya Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Well done Itu dia tadi swatch keempat lipstick Craflon Warna terbarunya Matte balm terbarunya Karena sebenernya dia udah keluar lama Cuma ini Empat warna ini tuh warna terbaru Yang keluar Oktober kemarin Semoga kalian suka sama videonya Dan semoga videonya bermanfaat Untuk siapa tau temen kalian Ada yang mau beli Dan Untuk swatch Yang siapa tau bisa membantu Jangan lupa di subscribe channel Terus di like video ini Sama di share ke temen-temen kalian Kalau emang kalian suka sama videonya Dan kalau Kalian memang ngerasa Videonya bermanfaat Ok See you again Bye 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 Sub indo by broth3rmax